Politik hukum menarik diulas, kadang menciptakan kemelut, kadang menyesatkan. Jangan sampai terjerumus, publik berhak tahu kebenaran. Dalam alam pikiran, kita berdialog agar kebenaran bisa diungkapkan. Simak alam pikiran Ferry Amsari di langgam.id Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Amsari dalam acara alam pikiran Ferry Amsari di langgam.id Acara ini akan membahas berita-berita dan membidas beberapa hal yang dibahas di langgam.id Kali ini kita akan membahas berita yang satu ini, yaitu korupsi yang terkait dengan penanganan pandemik COVID-19. Kasus ini menghebohkan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga di Indonesia. Karena dalam penanganan pandemik, ternyata dengan begitu masifnya korban, ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan, memainkan kesempatan untuk menangguk keuntungan. Dan tentu saja ini membuat banyak publik kecewa. Kita tidak terbayang di Sumatera Barat, ada orang melakukan pengadaan hand sanitizer untuk kepentingan kita semua. Kita berharap kita terlindungi dari pandemik. Tiba-tiba ternyata ada orang yang mencari keuntungan dari hand sanitizer yang kita pakai. Angkanya cukup lumayan ya, 4 miliar lebih untuk hand sanitizer saja. Untuk seluruh hal, termasuk pengadaan alat kesehatan, bahkan bisa mencapai 43,2 miliar rupiah lebih. Dan bagi saya, ini ada apa? Kenapa hal ini bisa dengan mudah terjadi? Padahal, harus kita akui, dalam kasus-kasus korupsi, tidak mungkin 1-2 orang saja yang terlibat. Apalagi hanya seluruh keluarga tertentu yang kemudian memudahkan mereka melakukan korupsi. Biasanya ada hak orang-orang lain, kekuatan-kekuatan lain yang memuluskan tindak pidana korupsi ini. Dalam berbagai kajian, Eskalares misalnya menceritakan bahwa dalam saat bencana, seringkali malah terjadi korupsi. Kasus ini membenarkan tesis itu, beberapa penelitian lain juga mengisahkan. Bahkan pada bencana alam seperti gempa bumi, bencana alam seperti tsunami, orang-orang memanfaatkan bantuan-bantuan atau program-program yang berkaitan dengan penanganan bencana untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Di tengah pandemik ini, bencana non-alam ini, bencana yang disebatkan virus ini, bukan tidak mungkin ada virus-virus korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, dalam proses-proses yang berkaitan dengan penanganan kesehatan atau penanganan pandemik di masa outbreak ini, kata orang Barat. Nah, berita langgam ini membahas potensi kecurangan pihak-pihak yang bermain terlibat. Kita mau lihat sejauh mana nanti dalam berita ini terjadi perkembangan-perkembangan. Apakah kemudian ada satu orang, satu keluarga, satu dinas, satu pemerintahan yang kemudian ikut terlibat dalam permainan jahat ini. Bagaimana dengan bentuk hukumannya? Ini juga menjadi sangat menarik, karena di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan pidana korupsi yang dilakukan saat bencana, maka hukumannya bisa seumur hidup dan mati. Memang ini akan menimbulkan perdebatan, apakah Pak Mati itu pantas? Tetapi ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan saat bencana adalah tindak pidana yang jauh dari rasa kemanusiaan yang harus diancam dengan hukuman yang sangat-sangat berat. Oleh karena itu, mari kita ikuti perkembangan kasus ini di langgam.id bersama saya, Ferry Amsari, alam pikiran di langgam.id. Terima kasih. Terima kasih.